Ya, masih terkait muda transportasi, Jakarta saat ini pemirsa tengah bersiap untuk menyambut MRT. Jelang peresmian pertama tanggal 21 September nanti, pembangunannya kini telah mencapai 90 persen. Mimpi masyarakat Jakarta untuk punya alat transportasi baru, MRT, sudah semakin dekat. Pembangunan MRT tahap pertama sejak tahun 2013 lalu, kini telah mengalami kemajuan sebesar 90 persen sebelum uji coba mesin bor tahap pertama pada pertengahan September mendatang. Lokasi transisi dengan kedalaman 11 meter yang terletak di patung pemuda Senayan, Jakarta Selatan ini, nantinya akan punya dua mesin bor atau tunnel boring machine yang merupakan mesin penyambung untuk setiap stasiun. Ini titik transisi. Titik transisi itu artinya titik yang menyambungkan dari konstruksi layang dan dalam tanah. Itu ada berapa total stasiun sih Pak yang akan dibangun? Nah ini kan fase pertama, ini ada 13 stasiun yang akan dibangun ya. Totalnya 16 kilometer. Ya, rutenya mulai dari Lebak Bulus sampai ke Bunderaan HI. Ini fase pertama. Proyek MRT bawah tanah memang memiliki tingkat kesulitan yang lebih jika dibanding dengan pengerjaan MRT layang. Sistem drainasi di setiap stasiun harus diperhatikan sehingga aliran yang keluar ke area publik sudah melalui proses mendapan dan tidak merusak tungkungan. Pembuatan terowongan kereta api memang belum mulai dilakukan. Namun rencananya rata-rata setiap stasiun akan memiliki panjang 200 hingga 400 meter. Pemirsa sekarang saya sedang berada di ruang bawah tanah di mana lokasi ini menjadi pintu masuk bagi para penumpang yang akan menggunakan MRT di stasiun senang. Dan memang hingga saat ini proses pengerjaan di ruang bawah tanah ini masih dalam tahap pensterilan sehingga tidak semua orang bisa masuk ke ruangan ini. Dan nantinya lokasi ini akan dibagi menjadi dua lantai yaitu lantai pertama yaitu di mana saya berdiri saat ini dan juga lantai kedua yang merupakan area kereta api. Dan hingga saat ini untuk area kereta api ini masih dalam proses penggalian untuk penanaman jalur kereta api dan juga peron. Dan nantinya rencananya proyek MRT ini akan selesai pada akhir tahun 2018 dan bisa menjadi salah satu alternatif untuk mengatasi kemacetan di ibu kota. Dari Jakarta, Bernadetta Daniar, Ahmad Arianto, MNC Media melaporkan.